Kalau misalnya kita cermati, ini bukan sekedar Palestina yang lemah. Kita kalau misalnya harus merefleksikan, ada apa dengan dunia Islam? Indonesia ini sebagai negara penerima, tangan di bawah terus. Soal biasiswa, masuk Sudan tiap tahun negara miskin bisa membiayai orang Indonesia. Yaman yang negaranya, kontrat kancer itu bisa ngasih biasiswa orang Indonesia ribuan. Iran juga, Mesir juga. Lah kok Indonesia yang G20 nggak ngasih apa-apa? Saudi Arabia, memang per hari ini tidak ada diplomatic relation Saudi Arabia dengan Israel. Tetapi sikap diam Saudi Arabia adalah tanda-tanya besar. Mereka memandang kita ini sebagai negara pinggiran di dunia Islam. Saya berharap di pemerintahan yang baru, Pak Prabowo tidak mendeliver itu di level Menteri Luar Negeri. Tapi dia sendiri get in charge di situ. Menteri Luar Negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Karena sekarang sudah sampai ke Afrika, Amerika, penontonnya. Luar biasa. Karena komentar-komentar kan kita baca ya. Iya, jadi dunia akhirat juga ini. Dunia. Belum, akhiratnya belum. Tapi pembukaannya akhirat tadi. Itu tuh ya. Karena belum ada testimoni dari akhirat. Saya hari ini bersama dengan, sudah sering nih. Kalau saya kenalkan lagi sebenarnya gak apa-apa diulang lagi ya. Yaitu Ahmad Khairul Umam. Kita biasa manggilnya kalau Profesor Kiai. Ini ada The Real Kiai di sini. Hati-hati. Jadi, VSD-nya dari School of Political Science and International Studies University of Queensland, Australia. Terima kasih Bang. Selamat sore Bang. Zulfan Lidan, senior kami. Terima kasih Bang. Cailon Rektor Panamadina Universitas. Insya Allah. Amin. Ini promo. Lu kan kira-kira kan begitu ya. Nah kemudian ini, tamu kita baru pertama datang ke Unpacking Indonesia. Saya ngundangnya udah lama. Maaf. Tapi agak sibuk terus ini. Mas Safiq Hasim, pengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia. Juga lulusan dari Leiden University. Dan itu bacanya apa sih? Pre-University Jerman. Freie. Freie. Freie University Jerman. Di Berlin ya. Berlin. Ambil studi Islam juga. Islamic Studies ya. Waduh. Ke Jerman ya? Jerman. Jerman. Mungkin pengaruh Orientalis. Nazi terhadap Islam. Oh enggak. Jerman itu pusat studi orientalisme tertua di Eropa. Di Eropa. Luar biasa. Banyak manuskrip yang disana. Itu enggak jauh-jauh dari Belanda lah ya. Ya kalau Belanda itu Indologi. Kalau Jerman secara umum dunia Islam. Timur Tengah. Tapi tidak populer ya? Bagi orang Indonesia enggak populer. Tapi bagi kalangan ilmuwan dunia, pusat studi orientalisme itu ya sokok gurunya di Jerman. Para ahli tafsir. Hebat-hebat itu dari Jerman. Orientalis lah. Kalau kita bicara filsuf dulu kan banyak dari Jerman ya. Ini Z Jerman. Ya. Saya enggak tahu. Kalau Kekkegat Jerman enggak? Kekkegat kayaknya enggak. Bukan ya? Habermas yang. Habermas ya. Gang Kamput. Jadi kita enggak heran ya. Nah kita ini sebenarnya mau bicara tentang pidatu Prabowo tentang Palestina dan Gaza kemarin itu di Jordania. Yang di KTT Gaza ya. KTT Gaza. Nah itu kan sebenarnya di Youtube-Youtube itu ada semuanya potongan-potongan pidatunya Prabowo kan. Artinya ada sikap pemerintah Indonesia yang dibacakan oleh Prabowo. Bukan sikap Prabowo itu. Nah. Tapi sebelum kita masuk ke situ kita nonton dulu nih sedikit boleh lihkan pidatunya Prabowo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency President Mahfoud Abbas of the State of Palestine. On behalf of the government of Indonesia I would like to thank Jordan, Egypt, and the United Nations for convening and hosting this crucial meeting. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. We look with the world today with horror dismay and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. We call on both sides to respect the laws of warfare. We call on all great powers to use their great influence to enforce the convention of international law. We call on the findings of the International Court of Justice to be enforced. The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the price to the price time issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to UNRWA and other immediate humanitarian assistance. We are ready to deploy more medical teams and a field hospital to operate in Gaza. We are also ready to once again deploy a hospital ship and also to deploy air assets to take part in airdrops when necessary. we are also willing to evacuate 1,000 patients to be treated in Indonesian hospitals and to be returned to Gaza once they recover and the situation in Gaza becomes normal. We are also willing to evacuate children and orphans to be given post-trauma treatment and schooling and to be returned back to Gaza when the situation becomes normal. Ladies and gentlemen, although we are willing to support and contribute to all these efforts, the final solution to this problem is a two-state solution. only with a two-state solution with Palestine and Israel living side by side in security and safety can be resolved this problem. Thank you very much. Tadi Mas Umam dan Mas Shafiq kita sudah mendengar bersama-sama ya apa yang disampaikan oleh Prabowo di KTT Gaza itu. Dan nampaknya cukup tegas ya sikap pemerintah Indonesia terhadap kes konflik antara Israel dan Palestina ini jadi Palestinanya jadi agak hilang jadi masuknya Gaza karena kalau Palestina terlalu luas memang konfliknya diawali dengan Hamas Gaza kan dibawah kekuasaan Hamas ya kalau kita lihat tadi bahwa secara keseluruhan ya kan kelihatan sekali bahwa sikap pemerintah Indonesia dan ini sekali lagi bukan sikap Prabowo tapi ini adalah sikap pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Pak Prabowo sebagai Menhan mungkin karena situasi perang kirim Menhan deh ya kan gitu kalau situasi kemiskinan persoalan makan minum ya kan itu nanti dikirim Mensos ya Nah jadi pertama kalau kita lihat sikap mendukung kemerdekaan dan sikap mendukung independensi dari Palestina dan sekaligus menjadi negara yang berdolat kan itu usulannya tadi kan dan kemudian ada satu kekecewaan yang diungkapkan oleh Prabowo tadi di dalam pidatunya bahwa kok bisa negara-negara modern yang katanya beradab tetapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak yang melanggar kemanusiaan internasional kan itu nah ini artinya ada satu apa ya ada satu hal yang terjadi apa kita sebut kontradiksi gitu sementara kita punya semangat modern beradab ya kan tetapi justru pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini luar biasa dan itu didukung oleh negara-negara besar sangat modern sangat membicara soal HAM dan lain-lain termasuk Amerika terutama Inggris ya kayaknya kalau negara Eropa Barat ini ikut-ikut aja ya Uni Eropa ya tapi kan disini kalau kita lihat ya UK sama Amerika ya yang memang betul-betul mensupport Israel ini nah ini saya ke Mas Umam dulu nih Mas Umam ini kan terus terang saja salah seorang studinya kan memang tentang hubungan internasional ya di Queensland jadi memang kita masuk dulu secara akademik pas lah ya saya ngomongin pilpres sama pilkada jangan sekarang kita agak beralis sedikit agak beralis sedikit terima kasih Bang Zulfan atas kesempatannya mohon izin Pak Yaisafek atas kesempatannya pertama yang bisa saya sampaikan atas statement dari Pak Prabowo tadi meskipun itu sebenarnya kan statement dari pemerintah negara Republik Indonesia pertama tentu apresiasi dengan sikap tegas dengan diksi yang juga sangat clear dan diapresiasi langsung oleh Presiden Mahmoud Abbas bahwa statement itu singkat padat dan straight to the point terkait dengan langkah solusi dan juga apa yang harus dilakukan yang kedua tentu meskipun itu sikap pemerintah Indonesia tetapi disampaikan oleh Presiden terpilih di pemilu yang lalu tentu ini diharapkan Bang memberikan sebuah penekanan sekaligus garanti bagi the next government dari Indonesia untuk memiliki sikap dan positioning yang sama tegas dan sikap tegas ini sebenarnya bentuk keberlanjutan dari sikap-sikap pemerintah Indonesia sebelumnya kita ingat di beberapa forum di masjid tinggi sidang umum PBB Bu Retno Marsudi datang dengan sikap yang sangat clear melakukan condemnation kepada apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan kemudian mencoba untuk membangun koalisi kemanusiaan jadi koalisi kemanusiaan meskipun tidak mudah karena itu bahasa-bahasa yang dianggap kelise tetapi ada beberapa hal yang kemudian hal itu patut untuk dicermati karena saat ini situasinya berbeda dimana ada beberapa kecenderungan saat ini trend dominasi kekuatan global terutama timur tengah yang selama ini bersifat unipolar di bawah pengaruh kekuatan US terutama per hari ini pengaruh dari kekuatan US significantly decline di Middle East di saat yang sama begitu kemudian US mengalami penurunan signifikan di Middle East yang terjadi malah justru elemen-elemen kekuatan non-state actors itu mengalami peningkatan termasuk ya kemarin kalau misalnya kita cermati eskalasi terakhir dimulai oleh Hamas dan Hamas sekali lagi dalam konteks ini bukan representasi state actors itu nah ini yang kemudian menciptakan ketidakpastian baru nah terlepas dari itu apa yang disampaikan oleh Indonesia adalah wake up call jadi mencoba untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya tadi the coalition of humanity atau koalisi kemanusiaan itu yang pertama yang kedua statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah bentuk penegasan karakter politik luar negeri bebas aktif Indonesia mungkin sebagian orang berpikir politik luar negeri bebas aktif itu kan politik luar negeri yang lemah tidak memiliki basis yang kuat tidak menunjukkan kedikdayaan yang luar biasa enggak kita sebagai middle power country itu memang menghendaki atau dihendaki untuk berada di layar tengah itu maka kalau misalnya kita cermati sikap-sikap ini terbukti sangat efektif ketika Indonesia berada di tengah dua pelanduk besar yang siap berbenturan dan dulu di konferensi Asia Afrika kemudian kemarin di G20 di Indonesia yang hampir di boycott oleh Australia oleh US karena mau mengundang Putin datang kemudian ada yang mengatakan oke lah kita enggak akan datang ke Indonesia di G20 lalu kemudian sekarang terkait dengan Gaza apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi yang poin pertama adalah tadi yang Bang Zulfan sampaikan ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa apa yang terjadi dalam konteks tren umum di dunia banyak negara yang bersikap diam dan mendiamkan apa yang dilakukan Israel di Gaza adalah sebuah bentuk penegasan ironi dari sebuah prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri dan ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia adalah saya istilahkan the revolt against western dominance karena bagaimanapun juga banyak elemen aktor internasional yang seolah menginduk jadi strategi mereka ya bandwagoning saja begitu kemudian ada realitas yang terjadi di Gaza seperti itu Ramadan yang seharusnya dihormati banyak pihak tetap saja itu genjatan senjata maaf serangan dilakukan apa namanya rudal-rudal juga terus dilancarkan tidak ada bentuk penghormatan sama sekali nah maka kemudian ketika Indonesia menyuarakan itu mencoba menggalang itu seolah ini mencoba untuk menghadirkan kekuatan baru untuk menggeser dominasi mainstream besar yang selama ini kemudian dipengaruhi oleh salah satunya oleh US dan di saat yang sama apa yang terjadi di Gaza membangkitkan kesadaran baru terutama di level masyarakat sipil kita juga apresiasi apa yang terjadi di masyarakat Amerika Serikat kemarin sejumlah demonstrasi unjuk rasa termasuk dari kalangan kampus bukan hanya dari kalangan peneliti atau akademisi termasuk mahasiswa bukan mahasiswa saja keturunan Timur Tengah tapi mahasiswa Amerika asli dari University of Wisconsin kemudian Columbia di Harvard sendiri itu adalah sebuah bentuk keberpihakan pada solidaritas kemanusiaan itu nah apa yang dilakukan oleh Indonesia yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi adalah upaya penebalan terhadap upaya untuk menggeser dominasi cara pandang yang selama ini dikooptasi oleh kekuatan besar salah satunya ya kalau misalnya bicara Palestine dan Israel ya UK dan Amerika Serikat nah kemudian di sisi yang lain Pak Prabowo dan juga Indonesia juga menawarkan hal-hal yang real jadi gak bicara tentang langit ini real memberikan dukungan yang siap untuk dilipat gandakan mulai dari pengiriman militer untuk yang fokus kesehatan ya hospital di lapangan dan Indonesia sendiri memiliki catatan sudah membuat rumah sakit ya yang kemudian kemarin kena serangan dari Israel juga tapi sekarang dikirimkan dan Indonesia sendiri kalau misalnya dari pengiriman pasukan perdamaian di PBB termasuk yang tertinggi sekarang barangkali sekitar 1200 pasukan tersebar tetapi salah satu fokusnya di titik-titik konflik itu nah kemudian di saat yang sama tentu pengiriman batalion infrastruktur tentunya dari Zeni ya di TNI untuk memberikan bantuan pembangunan ulang ke simbol-simbol masyarakat Palestine terutama di Gaza yang terdampak karena yang tadi disampaikan kalau serangan terhadap Hamas kalau serangan terhadap elemen militer barangkali oke bisa diterima dalam tanda kutip sebagai sebuah aksi reaksi tapi kalau serangan kepada masyarakat sipil termasuk infrastruktur sipil jelas itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional hukum perang internasional atau dalam bahasa Pak Prabowo tadi modern warfare nah ini yang kemudian harus dimunculkan dan yang lebih unik lagi ketika Pak Prabowo menawarkan post trauma treatment bagi anak-anak di Gaza yang menjadi korban dan kehilangan orang tua mereka itu real itu yang betul-betul dibutuhkan oleh mereka dan ini bukan berarti memisahkan karena ternyata di kalimat akhirnya ditutup itu nanti kalau misal sudah situasi reda anak-anak yang dibawa ke Indonesia itu yang konon kabarnya sudah disiapkan sejumlah pesantren di Jawa Timur nanti bisa dikirim kembali dipulangkan ke Palestine ketika situasi sudah meredah saya pikir yang adalah langkah konkret tawaran konkret yang tidak melangit karena biasanya Indonesia melangit melangit dalam arti ya karena kita tidak punya basis interaksi langsung dengan Israel jadi bahasa kita tinggi-tinggi kutu ini tetapi realnya apa nah ini bahasanya tegas dengan real solution yang ditawarkan oleh Indonesia dan itu sikap resmi pemerintah ya sikap resmi pemerintah tetapi karena dibawakan oleh the newly elected president diharapkan tidak akan terjadi pergeseran signifikan shifting dalam konteks international stance dari Indonesia terkait dengan Gaza dan Palestine secara jenderal nah sebelum saya nanti mohon pencerahan dari Giai Syafiq tentu kita semuanya setuju dengan two state solution tetapi kan kita di saat yang sama kita selalu dihadapkan pada bagaimana konseptualisasi two state solution itu karena faktanya dalam proses negosiasi itu banyak sekali kompromi dan negosiasi yang tidak berjalan karena yang diminta itu sangat prinsipal mulai dari konsep border permintaan dari Israel dan Palestine yang sangat berbeda kemudian bagaimana posisi dari entitas Jerusalem dalam persepsi Jerusalem versi Palestine dengan Jerusalem versi Israel yang juga sangat berbeda Israel pengennya semua Jerusalem punya dia Palestine sudah agak mending yang bagian timur saja itu yang menjadi ibu kota dari Palestina tapi gak mau dan ini terus berkembang belum lagi dalam proses negosiasi ekspansi dari militer Israel termasuk pendudukan dan pembangunan rumah-rumah baru di wilayah-wilayah itu sangat luar biasa cepatnya dan ini semuanya seolah kemudian two state solution that's good option dalam konteks ini rasanya masih mengawang-awang nah kedepan kita berharap Indonesia sebagai one of the great Muslim countries bisa menjadi bagian dari upaya internasional yang menggait itu supaya sudah didetailkan proses negosiasinya seperti apa komprominya seperti apa dan kita punya pengalaman konflik solution yang sangat baik buktinya Alhamdulillah konflik puluhan tahun di Aceh bisa terselesaikan dengan baik barangkali itu bisa menjadi bekal bagi Indonesia untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih konstruktif untuk perdamaian di Palestina di sana jangan-jangan kalau orang Aceh dikirim ke sana makin gak selesai karena hobi perang juga ya Kiai Shafiq ini karena sudah dipanggil tadi oleh Kiai senior saya bang Kiai Umam memanggil Kiai harus saya panggil Kiai juga ini kan menarik kalau kita lihat tadi ajakannya Prabowo itu kan kepada Jubeiden ini kan berarti langsung kepada Amerika terutama berkaitan dengan gencatan senjata ya kan kita lihat tapi ada yang tidak disebutkan di sini negara-negara Islam di Timur Tengah beberapa termasuk Saudi Arabia Emirat Bahrain ini tiga negara yang paling depan ini bahkan Jordan sendiri di tempat komprensi ini kita lakukan itu kan juga masih maju-mundur bukan maju-mundur kalau saya lihat justru memang masih cenderung lebih mendukung Israel tidak dengan militer tapi dengan diplomasi kan berbeda dengan sikap karena di sini ada Iran Hamas kemudian Houthi ada lagi jihad Islam Hezbollah ini kan dianggap ini kan Iran jadi mereka melihat wah ini bahaya pilihannya kan memilih antara Iran dengan Israel yang pilih Israel buat tiga negara itu juga kan berkaitan apa kata Mas Umam tadi menurunnya pengaruh Amerika di Timur Tengah tadi kan sehingga negara-negara Islam ini yang ada di Timur Tengah itu mungkin lebih mencari apa ya sikap sendiri ya nah ini ini pendapat saya yang sudah pasti karena gak ahli pasti banyak salahnya nah tapi pelurusannya itu ada di Kiyasafik terima kasih terima kasih Bang diundang di acara ini mohon maaf karena baru kali ini saya bisa datang bisa datang dan berkunjung dengan Abang pertama mengapa pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Pak Prabowo address pada Amerika karena Amerika ini adalah faktor kunci ya faktor kunci untuk penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina atau Hamas dan Israel karena kalau negara-negara lain itu kan pada dasarnya hanya pengembira saja pendukung dan sebagainya tapi sebetulnya pemegang kunci dari penyelesaian masalah ini adalah Amerika dan Amerika ini partnernya proksinya di Timur Tengah itu Arab Saudi untuk kontak Israel ini dan sebetulnya dari pihak Palestina sendiri terutama Mahmoud Abbas dia tidak mau Amerika meninggalkan perundingan Amerika harus diikut sertakan dalam proses ini karena biar bagaimanapun posisi Amerika yang menyebabkan rumitnya persoalan di Israel Palestina tapi dia juga sekaligus menyimpan solusi atau masa depan penyelesaian kalau tidak melibatkan Amerika itu tidak ada pihak yang menekan pada Israel kita tahu bahwa ketergantungan Israel pada Amerika itu sangat tinggi dan juga ketergantungan Amerika pada pengusaha-pengusaha Yahudi di Amerika juga sangat tinggi jadi ini semacam mutual simbolik mutualism simbolik mutualism dan beberapa hari yang lalu Prince Salman MBS MBS itu mengajak masyarakat internasional untuk kembali kepada apa yang kita sering sebut sebagai two state solution ini kan solusi yang pertama kali dan mengembalikan semuanya pada perjanjian 6-7 perjanjian 6-7 antara 6-7 itu kem David dimana posisi-posisi yang sudah dibagi pada saat itu termasuk ibu kota Palestina di Curisalem Timur atau mana itu itu dikembalikan lagi karena two state solution ini adalah yang paling apa namanya yang paling memungkinkan tidak mungkin misalnya memberikan Palestina merdeka tanpa mengakui keberadaan Israel itu tidak mungkin sebaliknya juga tidak mungkin hanya mengakui Israel tapi tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina karena itu ini adalah semacam wiridan semacam aurot zikir yang terus diungkapkan ketika ada persoalan ini demikian juga pemerintah Indonesia pasti akan menyebabkan masalah apa menyebutkan masalah two state solution sebagai solusi penyelesaian konflik Israel dan Palestina kemudian juga posisi negara-negara timur tengah seperti Uni Emirat Bahrain dan Jordan ini kan sebetulnya negara-negara kecil negara-negara kecil yang dampak tekannya itu tidak terlalu besar bahkan di kalangan masyarakat muslim sendiri di kalangan negara-negara islam sendiri atau OIC members Israel OIC members itu juga tidak terlalu berpengaruh apa-apa kalau di timur tengah masalah Israel Palestina itu ada dua kuncinya Saudi Arabia dan Iran karena Iran ini adalah proksinya Hamas dan juga Hezbollah dan juga sekarang ditambah lagi dengan Houthi Yaman ini adalah semua berkumpul pada porosnya Iran dan Iran sudah barang tentu pasti di sana ada China dan ada Rusia ada Rusia sementara Saudi ini adalah proksinya Amerika Serikat yang mau tidak mau itu juga memegang peranan yang sangat penting kebetulan dua negara ini secara teologis ideologis itu berbeda jadi kalau kita bicara konflik Israel Palestina dan posisinya Iran dan Saudi ini sangat menarik karena Hamas ini kan Sunni Hamas ini kan Ikhwan Hamas ini kan Sunni pengaruh Ikhwan Muslim sangat tinggi sekali tapi dia bisa bekerja sama dengan Iran itu yang sangat menarik sekali untuk kita kita lihat jadi tidak hanya pertimbangan security tidak hanya pertimbangan geopolitik tapi ada persoalan teologis di sana persaingan-persaingan teologis sementara Palestina sendiri kalau dari pihak PLO seperti yang saya katakan tadi pihak Mahmud Abbas itu tidak mau meninggalkan Amerika Amerika harus terlibat dalam penyelesaian masalah ini kita tahu bahwa dukungan Amerika terhadap Palestinian authority ini kan besar ini semua itu ada kalkulasinya soal budget negara soal macam-macam siapa yang membayai polisi Palestina siapa yang membayar pegawai-pegawai Palestina dan sebagainya Amerika dalam konteks itu saya kira memiliki peranan yang besar negara-negara timur tengah ini kan selain Saudi mungkin dia sudah sibuk dengan diri mereka sendiri itu menurut saya hal-hal yang saya kira kita pahami agak detail dan saya kira pernyataan pemerintah kita sudah cukup jelas dan harus begitu pernyataannya memang harus begitu harus begitu dan ini juga memberikan satu kesan kepada Israel bahwa Indonesia memang tidak bergeser dari posisi dia sebagai penolak imperialism ya imperialism karena dalam peta Abraham Akot ya Abraham Akot itu upaya normalisasi Israel di mata negara-negara muslim Indonesia ini salah satu peta terbesar yang mereka akan jangkau sebelum serangan Hamas 7 Oktober itu masih ada masa depan masih ada masa depan bagi Israel untuk apa namanya mendekati Indonesia supaya Indonesia ikut mendukung two state solutions sebetulnya keberadaan Israel dan juga keberadaan Palestina yang versi Mahmud Abbas yang bukan versi Hamas gitu tapi kemudian ini eskalesinya keburu muncul dan Abraham Akot itu baru sampai ke Maroko Maroko kemudian Tunisia atau beberapa negara muslim yang lain yang akan dijadikan sebagai negara promoter untuk melakukan normalisasi dengan Israel ternyata terjadi 7 Oktober itu dan 7 Oktober ini ternyata tidak bisa diselesaikan sampai sekarang sehingga sikap Indonesia yang menguat dan tambah mengkritisi keberadaan Israel dan ini juga membuat Israel bereaksi akhirnya keadaannya Israel sudah tahu bahwa posisi Indonesia ini gak ada dalam posisi yang netral dia berada pada posisi kemerdekaan Palestina dan itu ditafsirkan sebagai dukungan terhadap Hamas karena cara pandang Israel itu selalu dua bahwa mereka ini tidak memerangi Palestina tapi mereka memerangi Hamas kalau kita soal Palestina mari kita berunding tapi itu kan ucapan yang retorikan karena pada kenyataannya Israel tidak melakukan penghentian serangan dan hal yang terus kita kritisi adalah perluasan settlement dari Israel itu mereka membangun rumah untuk ditinggali oleh orang Israel lalu itu menjadi diklaim sebagai terotiridia meskipun penduduk Israel itu 20% adalah Arab Islam gitu ya jadi kan memang kalau kita lihat ya Prof Umam persoalan yang paling rumit ini kan kita meminta kan tadi setegas itu pernyataannya Prabowo bahwa meminta harus segera diakui negara Palestina kan itu minta pengakuan gitu kan dan kemudian satu hal yang menurut saya menarik juga bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional tadi kan hukum perang sudah dijelaskan tapi kan keputusan keputusan mahkamah internasional nah itu kan juga dilanggar meskipun juga banyak Putin itu kemarin difonis melanggaran hukum internasional dan harusnya itu disangsi udah ini jatuh putusannya tapi ya ada sanksinya tapi seperti gak ada nah itu itu sebenarnya gambaran ini bang the nature of power dalam konteks global sistem politik internasional itu kalau dalam perspektif realis itu ya bagaimana kemudian mereka itu betul-betul ditentukan oleh mereka yang memiliki penguasaan memiliki pengaruh kekuatan politikal ekonomi yang kuat itulah yang mendrive semuanya jadi kalau misalnya dalam perspektif realis hukum internasional itu apa itu adalah aturan yang digunakan oleh the strong untuk menekan the weak yang dipakai oleh mereka yang kuat untuk menekan yang lemah tapi begitu kemudian yang kuat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini mereka kampanyekan tentang liberalisme tentang human right tentang demokrasi apakah ada sangsi tidak ada nah itu yang kemudian dikritik ya oleh kelompok liberal terhadap tradisi realis dalam studi hubungan internasional nah tetapi sekali lagi yang disuarakan oleh Indonesia ini sangat-sangat bagus dan ini harus terus dilanjutkan karena praktis kita itu tidak memiliki barrier gak ada resistensi untuk melakukan itu kenapa ya kita gak ada border langsung dengan Israel kita gak ada kepentingan ketergantungan ekonomi dengan Israel kita gak ada security dispute misalnya dengan Israel dan ini sangat berbeda dengan negara-negara timur tengah yang berbatasan dengan Israel nah ini yang karakternya berbeda makanya kalau misalnya kita cermati ini bukan sekedar Palestina yang lemah kita kalau misalnya harus merefleksikan sekali lagi ada apa dengan dunia Islam karena karakternya sangat berbeda completely different antara situasi perang dunia 1 pasca perang dunia 1 kemudian pasca perang dunia 2 dan selama masa perang dingin itu dengan situasi sekarang kalau dulu pasca perang dunia 1 itu hampir semua negara timur tengah yang waktu itu baru lepas ya dari Ottoman Empire begitu kemudian Inggris menetapkan skema untuk settlement bagi komunitas Yahudi di Israel waktu itu responnya luar biasa mereka marah dan kemudian pasca perang dunia 2 kita masih ingat ada sejumlah pertempuran dan itu sangat taktis mulai dari serangan kalau nggak salah 6 hari ya dari Mesir kemudian dengan Jordan dengan Syria mau menghantam Israel itu artinya ada kemarahan serius itu dan Liga Arab waktu itu bergerak sangat masif sangat solid belum lagi pertempuran Yom Kipur yang ternyata dalam tanda kutip digagalkan ya oleh salah satunya adalah menantu dari Presiden Mesir waktu itu yang dikabarkan kalau dalam film dokumentarnya Presiden Mesir waktu itu Jamal Abdul Nasir kalau nggak salah fase-fase itu ternyata mereka bekerja sama dengan intelijen Israel jadi semua rencana untuk menyerang menghabisi Israel akhirnya dihentikan oleh lingkup internal Presiden Mesir waktu itu dan akhirnya ya tidak terjadi apa-apa tapi spiritnya ada upaya untuk menghentikan Israel dan itu jenuin dari negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah pertanyaannya kenapa sekarang semuanya diam wah kan kalau misalnya kita cermati dari 2021 atau bahkan sebelumnya sejak Trump melakukan operasi apa namanya clandestine dalam tanda kutip untuk meyakinkan negara-negara Timur Tengah akhirnya banyak sekali yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tadi disebutkan Bang Zulfan mulai dari let's say Uni Emirat Arab jelas dia berkepentingan untuk menghadirkan stabilitas karena dia hub bagi investasi dan bisnis dari semua negara-negara besar para pemain-pemain besar untuk berkedudukan di Timur Tengah lalu Qatar juga memiliki hubungan yang semakin baik semakin mesra dengan Israel lalu Oman memiliki hubungan yang cukup baik dengan Israel Saudi Arabia memang per hari ini tidak ada diplomatic relation Saudi Arabia dengan Israel tetapi sikap diam Saudi Arabia adalah tanda-tanya besar apa yang kamu berada? kalau dalam bahasa di kampung saya lo kemana aja bro lo ngapain aja ini situasi lagi genting nah kalau kita cermati bang ada beberapa faktor yang membuat dunia Islam seolah kemudian mengalami perubahan sikap dan keberpihakannya terhadap konflik Israel-Palestina salah satunya memang diakui atau tidak adalah yang paling dominan lagi-lagi pengaruh Amerika Serikat karena dalam konteks itu praktis dalam 50 tahun terakhir terjadi pergeseran persepsi tentang ancaman bagi keamanan dan juga stabilitas regional di Timur Tengah dulu yang menjadi ancaman siapa? Israel tapi per hari ini bagi negara-negara Timur Tengah bukan lagi Israel yang menjadi ancaman bagi mereka bagi Uni Emirat Arab bahkan bagi Saudi Arabian the real threat for their security affairs is Iran semua mempersepsikan bahwa ancaman terdekat bagi mereka adalah Iran ditambah dengan tadi pergerakan di Houthi kemudian terlalu itu apa gak begini Pak Giyai kenapa Iran itu dianggap ancaman misalnya bahwa ini kan semuanya pengaruh Amerika terhadap negara-negara Timur Tengah tadi karena Amerika memang ingin meyakinkan bukan ingin meyakinkan sekali kepada Saudi Emirat Bahrain bahwa memang hati-hati ini kan sejak sebenarnya hal-hal seperti ini sudah diingatkan oleh Amerika berkaitan dengan ekspor revolusi karena Iran itu kerajaan berubah menjadi republik hati-hati Saudi paling dekat kemudian Jordan Emirat Bahrain ini kan semua negara-negara monarki ini yang memang dianggap menjadi Iran menjadi ancaman ya kan kira-kira gimana ya bisa jadi itu segala faktor kalau misalnya kemudian itu dianggap sebagai sebuah konteks doktrin dalam konteks ancaman terhadap pergeseran sistem politik bisa saja karena bagaimanapun juga Arab Spring kemarin juga lagi-lagi menunjukkan bagaimana sikap dari US sendiri juga kok berbeda-beda dalam satu sisi demokrasi tentu harus didorong tetapi ketika kemudian harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar termasuk dengan monarki-monarki tadi itu kok cenderung diam artinya menghendaki stabilitas itu di satu sisi di sisi yang lain diakui atau tidak memang negara-negara Islam di Arab itu itu memiliki tingkat ketergantungan yang luar biasa terhadap Amerika ya terhadap Amerika khususnya dalam konteks kalau dengan Amerika tentu dalam konteks pertahanan keamanan let's say seperti Saudi Arabia bang kapasitas pertahanan Saudi Arabia itu tidak begitu mumpuni dalam konteks isi dari kekuatan pertahanan mereka tidak di-backup oleh kekuatan internal mereka mereka sangat bergantung pada BMC Private Military Companies yang itu adalah teman-teman dari Amerika yang menyediakan itu dan itu Saudi Arabia membayar mahal dan itu kan mereka lima tahun ya berperang dengan Hoti kan akhirnya nyerah juga kan artinya resources yang dikeluarkan luar biasa besar nah hal seperti ini tampaknya kemudian berdampak signifikan terhadap ya bagaimanapun juga tingkat ketergantungan negara-negara itu terhadap US meskipun dalam konteks ekonomi pengaruh US sendiri sekarang mengalami penurunan di Timur Tengah itulah kenapa kemudian China begitu semakin ekspansif itu investasi-investasi China di Saudi Arabia di sejumlah negara-negara yang lain termasuk di Uni Emirat Arab nah situasi ini yang kemudian membuat sekali lagi konteks tadi ya eskalasi dunia Islam dan keberpihakan dunia Islam terhadap isu Palestine itu tidak sama spiritnya girohnya itu berbeda antara situasi pasca oke lah kalau perang dunia satu terlalu jauh tapi let's say pasca perang dunia kedua dan fase masa perang dingin dibanding dengan sekarang jadi sekarang rasa-rasanya banyak yang mencoba untuk bermain aman salah satunya Mesir bang Mesir itu bang di beberapa titik perbatasan itu itu sebenarnya ada itu apa namanya aparat keamanan dari Mesir yang sudah mati tertembak tetapi kemudian tidak di hidupkan itu oleh Mesir karena kalau misalnya dihidupkan bisa saja itu kemudian menyeret eskalasi yang asalnya di wilayah Gaza dan sebagainya kemudian bergeser menjadi pertarungan face to face antara Israel dengan Mesir itu sendiri sementara Mesir sendiri secara ekonomi sekarang sangat berbeda dengan Mesir yang dulu nah ini yang ada kompleksitas dalam sistem internasional terutama di tingkat kawasan yang kemudian terus bergeser tetapi sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekaligus juga ada optimisme di tengah munculnya spirit kebersamaan ya di dunia barat kita tahu beberapa negara-negara seperti Irlandia kemudian sebagian negara Skandinavia sudah menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina Merdeka dan sebagainya ini bisa menjadi political capital bank dan Indonesia harus memainkan peran yang sangat sentral di tengah absennya negara-negara Islam di Timur Tengah itu untuk menjadi yang terdepan membangun the coalition of humanity kalau mau bicara tentang hantam Israel hantam Yahudi itu kan agak kurang pas tapi kalau kita memunculkan narasi kemanusiaan bagaimana kemudian memikirkan masa depan anak-anak di Gaza yang menjadi korban itu yang justru akan membangkitkan spirit kepersamaan dunia interasional dan demo-demo di Amerika kan yang diangkatkan itu yang isu itu jadi semacam Guna Shida jadi kemanusiaan itu lebih mengenang untuk secara internasional nah ini kan kadang-kadang unik juga kita kan selalu mengatakan ada dua kekuatan militer lah kita katakan yaitu Rusia dan Amerika dan sekarang masuk Cina lagi paling kalau mau satu lagi kita masukkan itu Inggris UK ini kan empat negara berarti mengapa kira-kira kok peran dari Rusia dan Cina ini tidak kelihatan kan dalam kes Perang Gaza ini ya karena kita Amerikan sentrik melihatnya beberapa media melaporkan peranan Amerika yang cukup besar dan realitasnya memang cukup besar karena Amerika terus terang dalam menjalankan apa namanya peranannya di tengah konflik antara Israel dan Palestina jelas mereka menjelaskan dengan baik kepada publik bahwa posisi kita disini loh kita apa namanya tetap komited kepada Israel tapi kita tidak setuju Israel melakukan serangan terus menerus kepada Gaza pada sipil ya kelompok sipil sementara China dan Russia Rusia ini tidak terlalu jelas simbolik selalu simbolik negara kedua negara ini kalau tidak berkaitan langsung dengan urusan mereka yang saya maksud dengan urusan mereka itu seperti kasus Ukraine mungkin kalau China kasus-kasus yang berkaitan Laut China Selatan kalau berkaitan dengan mereka mereka bisa terus terang tapi kalau kaitannya dengan Iran support mereka kepada Iran atau support mereka pada gerakan-gerakan yang anti atau kontra Israel dan Amerika mereka ini tidak selalu dijelaskan secara terus terang kita melihatnya dari gestur para pemimpin mereka saja selama ini misalnya ya Putin bertemu dengan siapa namanya Presiden Iran dan sebagainya itu itu seperti itu bang jadi mengapa Israel mengapa China dan Rusia ini tidak tidak begitu kelihatan karena tadi permainan perannya itu selalu diekspresikan lewat hal-hal yang sifatnya simbolik tidak terus terang sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika dan Rusia dan China ini kan tidak terlibat dari awal soal apa namanya pembentukan negara Israel ini kan tidak katakanlah tidak melakukan apa namanya gerakan dari awal ini kan memang benar-benar Amerika dan dukungan negara-negara Eropa seperti Inggris Prancis dan terutama Jerman kalau kita lihat negara Eropa yang paling takut pada Israel itu Jerman karena mereka ada persoalan Holocaust dan orang Israel di Jerman itu tidak ada yang berani menyinggung bahkan kalau ada gerakan yang secara terus terang mendukung Palestina itu bisa dipanggil oleh kementerian dalam negerinya Bang ini hal yang memang menyedihkan buat kita semua terutama kaitannya dengan singgungan Pak Prabowo Bidato Prabowo bagaimana negara modern beradab dan sebagainya kok bisa melihat fenomena penindasan penyerangan yang begitu luar biasa dan tidak berkata apa-apa itu salah satu yang bisa kita lihat fenomenanya itu negara-negara Eropa itu Perancis Jerman dan Inggris meskipun sudah ada mulai gerakan tapi gerakan kan di masyarakat tidak 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 mewakili negara tidak mewakili pemerintah saya melihat bahwa oke lah masyarakat memang banyak yang melakukan demonstrasi kritik terhadap Israel dan sebagainya tapi negara mereka kemana negara mereka ya white and see terutama melihat arah apa namanya arah Amerika seperti apa karena mereka ini kan sekutu jadi kalau sekutu ini kan tidak bisa bersikap secara independen pasti dia akan menunggu bagaimana pemimpin mereka mensikapi masalah ini yang kaitannya dengan negara-negara Timur Tengah terutama Saudi Iran sebagai ancaman itu peristiwa yang paling real yang menyebabkan Saudi itu takut pada Iran itu internasionalisasi Mekah internasionalisasi Mekah jadi Iran itu menginginkan setelah kemenangan revolusi Iran Mekah itu jangan menjadi di bawah otoritas Saudi Saudi jadikanlah 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 Mekah itu sebagai kota internasional kota milik semua orang Islam karena semua orang Islam memang memiliki itu itu kan pernah ada gerakan kan gerakan dimana akhirnya Iran tidak diberi kuota untuk melaksanakan ibadah ibadah haji pada tahun berapa itu setelah revolusi Iran itu secara teologis ideologis itu itu membekas juga ada kaitannya soal sudah padang tentu yang kita diskusikan dari awal adalah peranan Amerika Serikat sendiri Mesir misalnya itu kalau dicek berapa bantuan luar negeri dari Amerika itu masih gede bang gitu masih gede sekali gitu Mesir ini toiletnya pun disumpang asing itu masih masih besar sekali gitu kan itu memang negara ini dari awal dijadikan sebagai proksi kedua setelah Saudi gitu karena mereka berbatasan langsung dengan wilayah yang dikuasai oleh Israel masih ingat kan ketika Obama menjadi presiden salah satu negara awal yang dikunjungi itu adalah Mesir karena mereka ingin bukan kerjasama ekonomi tapi ingin menguatkan pengaruh Amerika di Mesir karena kerjasama ekonomi mau ekonomi apa gitu ya itu hal-hal yang menyebabkan mengapa negara-negara Timur Tengah itu tidak terlalu kuat di hadapan Israel dan menganggap bahwa the most challenge bagi mereka itu adalah challenge dari Iran dari proksi-proksi Iran gerakan-gerakan apa ya civil society atau apa itu Huteh Hamas dan sebagainya itu paramiliteri paramiliteri itu itu yang mereka dianggap sebagai sebuah hambatan besar buat mereka dan secara formal ya Iran itu kan sendiri di Timur Tengah memang Hamas dekat dengan Qatar ya Hamas dekat dengan Qatar dan perundingan-perundingan dengan pimpinan Hamas itu banyak juga dilakukan di Qatar tapi officially speaking Qatar tetap posisinya seperti yang kita lihat saat ini gitu itu kalau cara pandang saya seperti itu jadi ada kombinasi hal-hal yang terkait dengan ideologis teologis dan juga ada persoalan umum ketergantungan ekonomi soal security soal berbatasan dan sebagainya yang itu sangat kompleks dan Indonesia memang benar ya berada di di luar mereka dan pada satu sisi ini keuntungan tapi pada sisi lain juga sampai sekuat apa Indonesia menanamkan pengaruhnya kepada negara-negara Timur Tengah karena yang berhadapan hari-harinya itu bukan kita tapi mereka sekuat apa anggapan negara-negara Timur Tengah terhadap Indonesia itu apa gitu karena selama ini kan kesan memang we are the largest Muslim country in the world sebelum nanti digantikan oleh Pakistan tapi mereka memandang kita ini sebagai negara yang pinggiran di dunia Islam kita Pasca Soekarno Pasca Soekarno itu kita dianggap sebagai negara pinggiran karena Pasca Soekarno hampir tidak ada kontribusi apa-apa dari Indonesia untuk Timur Tengah kalau Soekarno kan Mungkin Pasca Soekarno sampai Jokowi ya Prabowo mungkin ada ya bisa saja bisa saja karena itu ini sebagai karena ini sebagai starting point yang starting point yang baik bagaimana mengembalikan peran Indonesia gitu kalau zaman dulu kan orang sangat kragum ya dengan Soekarno ya karena Soekarno itu mendorong pembebasan negara-negara imperialisme dan sebagainya sekarang ini kita harus harus menemukan cara baru gitu humanitarian age oke oke kemudian apa namanya bantuan-bantuan yang kaitannya dengan pendidikan oke tapi itu harus ditingkatkan gitu kesan negara Islam terhadap negara-negara Islam terhadap Indonesia ya di luar konteks ini itu melihatnya kamu kamu negara pinggiran terlalu jauh ya kamu negara pinggiran secara geopolitik juga kecuali kita memiliki kekuatan ekonomi yang bagus menyumbang mereka kita memiliki apa namanya Indonesian aid bantuan Indonesia yang cukup besar kita saja baru punya yayasan Indonesia bantuan Indonesia itu baru bang baru beberapa tahun gitu selama ini kita gak bisa gak punya sumbangan kita itu diibaratkan Indonesia ini sebagai negara penerima tangan di bawah terus soal biasiswa masuk Sudan tiap tahun negara miskin bisa membiayai orang Indonesia belajar ribuan orang Yaman yang negaranya kontrat kancer itu bisa ngasih biasiswa orang Indonesia ribuan termasuk Iran Iran juga Mesir juga lah kok Indonesia yang G20 gak ngasih apa-apa hal seperti itu dan saya kira lokusnya tidak hanya Timur Tengah kita juga harus memikirkan damaging country di kawasan negara-negara Afrika Muslim gitu seperti Maroko Tunisia Algezae dan sebagainya itu kan juga punya peranan yang besar untuk mendorong bagaimana proses perdamaian itu bisa terwujud dan juga yang paling penting bagaimana dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan two-state solution karena pihak Israel sendiri sudah gak percaya pada two-state solution sekarang ini setelah terjadi serangan Hamas itu Hamas sendiri tidak mau two-state solution solusi dua negara itu dan bahkan proksi-proksi yang ada pun tidak mau kan ya ini kayak zero sum game aja ya zero sum game ya pokoknya yang menang siapalah ya kalau begini terus itu kan akan repot juga bagi Indonesia juga akan berat gitu akan berat untuk memainkan peranan-peranan seperti itu kecuali di bawah Prabowo Indonesia menjadi negara super power dalam bidang ekonomi itu mesti Mas Umam itu yang membahas itu Prof Umam ini kan kalau kita lihat mau kasih jangan ke presiden terpilih Prof Umam jadi kalau kita lihat ya bahwa tadi kan ada pernyataan Prabowo kita ini memberikan penekanan tadi ya bahwa Palestina harus negara Palestina Surada Palestine harus independen kan gitu ya nah kemudian mengajak negara-negara kuat dengan negara besar untuk mereka lebih memperhatikan lagi persoalan konvensi hukum internasional itu ya nah kan itu mengajak nah kemudian terakhir solusinya adalah persoalan penanganan dampaknya krisis kemanusiaannya krisis kemanusiaannya nah ini terutama dalam kalau kita lihat ya kalau soal kemanusiaan itu saya kira gak ada hambatan ya apalagi setelah selesai perang ya itu pasti lebih mudah tetapi kan persoalan yang tadi yang disampaikan oleh Kiai kita Kiai Safi ini kan persoalan betapa sulitnya posisi Indonesia ya ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Timur Tengah kan gitu ya nah Pofuman bagaimana melihat apakah upaya ini apa ya kalau kita bilang bisa mudah atau bisa sulit kira-kira ini continuity-nya gimana nih jangan-jangan ini berhenti di statement Jordan aja kan memang tidak mudah tapi begini saya percaya bahwa kunci dari sebuah gerakan keberhasilan sebuah program termasuk transformasi agenda apapun ekonomi politik dan sebagainya salah satunya terletak pada political will of the top political leader dalam konteks ini karena kita sistem menggunakan sistem presidensial ya kita percaya pada kekuatan political will dari presiden itu sendiri kalau bicara kekuatan ekonomi Bang Zulfan bayangkan dulu Soekarno punya kekuatan ekonomi apa Indonesia tetapi begitu kemudian menggalang konferensi Asia Afrika di Bandung semua mata dunia tertuju ke Indonesia itu adalah momentum pertama milestone pertama yang kemudian meletakkan sebuah gerakan bukan sekedar non-blok tetapi sebuah gerakan yang kemudian mencoba untuk menantang kembali sekaligus melakukan anti dekolonialisasi dan itu memberikan pesan luar biasa ke Asia Selatan ke Afrika ke Amerika Latin ya pada fase itu kolonialisme masih cukup bercokol kuat di negara-negara itu artinya bahwa kekuatan ekonomi that's something tadi yang disampaikan Kiai Shafiq relevan kita itu ada beberapa negara Islam yang GDP-nya besar GNI per kapitanya itu sangat besar let's say Turki lumayan besar Uni Emirat Arab besar Qatar besar tetapi yang kita terima bantuan-bantuan itu bentuknya masjid bukan sesuatu yang bicara tentang konteks peningkatan human development index dari dunia Islam kenapa gak mikirkan sekolah di Afrika kenapa gak mikirkan sektor kesehatan di Afrika di Amerika di Asia Selatan dan lain sebagainya itu tidak ada kesadaran itu tetapi sekali lagi konteks Indonesia kita tidak perlu menunggu sampai Indonesia memiliki GNI per kapita atau pendapatan per kapita yang tinggi dengan transformasi ekonomi yang luar biasa kalau misalnya itu terjadi syukur Alhamdulillah kita bisa berbagi banyak tetapi kalau kita ingat tahun 1960-an Bandung Conference itu Asia Afrika itu GNI per kapita kita itu masih flat di bawah seribu dan waktu itu Korea Selatan itu masih sama itu GNI per kapitanya sama kita karena mereka baru saja selesai Perang Saudara sekarang mereka mengalami transformasi mereka sudah sekitar 29 ribu kita masih di angka 4.500 nah terlepas dari itu ini tetap menjadi sebuah momentum yang sangat baik karena bagaimanapun juga ada kevakuman di dunia Islam terutama di kawasan timur tengah dimana negara-negara tadi memiliki kalkulasi ekonomi politik dan juga security yang sangat kompleks dengan Israel dengan tergantungan mereka secara pertahanan dan juga ekonomi dengan Amerika Serikat dan juga bisnis-bisnis partners yang lain let's say seperti visi 2030 di Saudi Arabia kan tidak mungkin itu disuplai oleh negara-negara Islam tentu penyuplainya adalah ya salah satunya para bisnis players dari US dari Eropa dan sebagainya bahkan ada yang dari Israel juga mungkin dalam konteks teknologi karena banyak negara-negara di kawasan timur tengah ini bang mereka sangat bergantung pada natural resources sehingga kemudian tidak memiliki diversifikasi ekonomi kalau mau melakukan diversifikasi ekonomi maka kemudian salah satu yang harus diperkuat adalah teknologi bicara teknologi di timur tengah yang punya praktis ada dua satu Iran satu Israel dalam konteks tadi persepsi ancaman bagi mereka sekarang yang menjadi ancaman adalah Iran maka akses yang kemudian memungkinkan bagi mereka untuk dilakukan adalah melakukan bukan normalisasi hubungan dengan Israel dan itu sudah dilakukan oleh negara-negara timur tengah jadi ada semacam back channel diplomacy jadi kalau misal bicara hubungan let's say Saudi Arabia dengan Israel oh tidak ada hubungan diplomatik iya tapi cek back channel diplomacy itu kan formal jangan-jangan Indonesia juga dulu ya dulu begitu dulu sekarang enggak dulu itu enggak tapi sekali lagi bang ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi Indonesia yang penting adalah political will of the top political leader the newly elected president Pak Prabowo lakukan itu dengan baik yang penting punya visi apa next step dari two state solution itu apa dengan tadi ya keterbatasan persepsi cara pandang baik tentang tadi itu poin-poin perbatasan tentang status Jerusalem ini mau memulai konflik resolutionnya seperti apa negosiasinya seperti apa nah kalau misal kemudian kita bisa melakukan itu sama dengan yang dilakukan oleh Soekarno Soekarno punya apa dulu enggak punya apa-apa tapi menyuarakan at least ini kalau dalam bahasanya Pak Yashafik ya ini serendah-rendahnya amal tapi begini kan Pak Kiai pada masa itu kita melihatkan memang blok ya blok antara ini kan blok ideologis sebenarnya antara imperialisme dengan yang terjajah kan gitu oleh karena itu Amerika Latin Afrika termasuk kita ini Indonesia beberapa negara di Asia ini termasuk kan blok yang memang anti imperialisme yang notabene ini adalah negara-negara kapitalis kan gitu nah sekarang ini kan semakin tidak jelas memang kompleksitasnya berbeda memang kompleksitasnya berbeda tetapi spiritnya tetap harus sama bahwa membangun masa depan itu tidak bisa dengan pesimisme membangun masa depan itu harus dengan optimisme nah di dalam konteks ini betul memang diakui atau tidak terjadi demotivasi dalam konteks upaya mewujudkan two state solution tadi itu mau dipersalahkan yang mana karena masing-masing pihak itu terluka Hamas melakukan itu kemarin dipersalahkan dia menyerang wilayah pemukiman Israel tapi kalau misalnya ditimbang dengan rentang sejarah yang sama Israel kurang melakukan apa itu kurang ajarnya itu nah maka kalau misalnya kemudian kita cek eskalasinya kan mulai yang terbaru yang kita tarik let's say ya 10-15 tahun 2008 2012 2018 2018 2021 sekarang 2024 ini kan eskalasi-eskalasi terus continuing maka wajar kalau ada semacam demotivasi saya nggak percaya yang situ nggak percaya yang sini nggak percaya tapi mau sampai mana nah ini yang barangkali tetap kita bangun optimisme di tengah realitas kompleksitas yang ada tadi saya berkeyakinan Indonesia itu memiliki konflik of interest yang jauh lebih kecil dibanding teman-teman kita di timur tengah dalam upaya memainkan peran sentral itu nah kalau misalnya kemudian bisa itu terus dilakukan let's say disuarakan di diplomasi multilateral lewat podcast ini kita bicarakan terus betul setidaknya apresiasi dari masyarakat sipil meskipun tadi Pak Yai Syafiq menyatakan ya masyarakat sipil impactnya apa ini non-state actor ya tetapi setidaknya ya Pak Yai setidaknya apresiasi kita memberikan kredit kepada gerakan itu akan memberikan impact saya percaya itu apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di Wisconsin di Columbia di Harvard mungkin ini akan dicatat dan sama loh kemarin juga terjadi loh demonstrasi di Tel Aviv mereka juga marah ada loh sebagian dari komunitas Yahudi itu yang tidak setuju dengan langkah kebijakannya Netanyahu dan itu sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya mungkin banyak lagi ya tapi tidak terekspos ya barangkali barangkali nah kita kita bangunkan ini sense of humanity kalau bicara pesimisme sangat pesimis ini lebih dari 100 tahun tapi kan begini Pak Kiyai kalau kita lihat langkah-langkah Pak Jokowi ya dengan yang apa yang disampaikan oleh Bu Retno di forum-forum internasional tentang sikap-sikap politik Indonesia saya kira kita optimis ya makanya tinggal bagaimana semakin dipertajam lagi oleh Prabowo supaya lebih jelas dan saya berharap pergerakannya bukan hanya pada level Menteri Luar Negeri oke saya apresiasi yang dilakukan oleh sejak pasca reformasi ya mulai dari Pak Habibie Gustur kemudian Bumega Pak SBY Pak Jokowi tetapi dalam satu dekade terakhir ini diakui atau tidak Pak Jokowi relatif kurang menunjukkan international exposure yang cukup kuat di forum-forum multilateral terutama terkait dengan konteks ini dalam konteks sikap kepada Palestina memang pemerintah Pak Jokowi clear clear tetapi bagaimanapun juga secara simbolik sikap dari Presiden kemudian mencoba untuk mengadvokasi pada level diplomasi multilateral itu sangat diperlukan saya berharap di pemerintahan yang baru Pak Prabowo tidak mendeliver itu di level Menteri Luar Negeri tapi dia sendiri get in charge disitu disitulah akan menjadi panggung besar bagi Indonesia dan semoga berdampak di saudara-saudara kita di Palestine dan ini panjang lebar ini sekaligus closing bagus ini nanti ke closing payah sekali doa begini two state solution itu bukan semata-mata kita mengakui atau merayakan kemerdekaan Palestina di saat yang sama kita juga tetap memberikan respect kepada keberadaan Israel karena itulah konsep two state solution tapi bukan berarti kemudian memberikan apa ya acknowledgement terhadap Israel kemudian merendahkan eksistensi Palestine ini harus sama ini harus equal nah equal basis inilah yang kemudian menjadi sense of justice jadi two state solution itu bukan kemudian dalam konteks upaya untuk menegasikan mengkerdilkan salah satunya tetapi kita itu yang ingin diinginkan itu peace settlement dan peace settlement itu mendasarkan atau membutuhkan justice dan equality equality justice and equality keadilan dan juga persamaan persamaan dalam konteks acknowledgement secara sovereignty dan juga konteks international acknowledgement nah kita berharap ini yang perlu dikelirkan solidaritas kita kepada saudara-saudara Palestina itu sangat tinggi tetapi spirit two state solution itu harus diletakkan pada konteks justice and equality tadi itu tanpa kemudian ya tentu apa ya kalau kita kembali ke apa yang dulu sering ditekankan oleh Gustur jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil nah insyaallah dalam konteks ini barangkali nanti Romoyai Zulfan Lindan berkenan memberikan pencerahan pada umat selanjutnya demikian bang ya kita masuk sekarang ini closing statement ya karena sudah kita panggil Kiai sekarang kita agak sedikit split ya menjadi pendeta silahkan ya bang saya semua setuju dan saya sangat mendukung ya atas langkah-langkah pemerintah sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Prabowo cuma untuk kebutuhan kita kita juga harus realistis ya bukan realis tapi realistis atas peran kemungkinan peran yang dimainkan oleh pemerintah kita sebab kalau kita terlalu ekspektasi yang berlebihan kasihan Pak Prabowo kasihan Pak Prabowo kita menekan dia untuk berperan sesuatu yang menurut hitungan saya itu bisa dijangkau tapi membutuhkan waktu yang cukup yang cukup panjang gitu kita harus mencari momentum benar bahwa ketika Pak Karno mempelopori gerakan anti-imperialism non-block non-block dan sebagainya Asia Afrika kita kekuatan ekonominya nggak ada tapi kan ada persoalan setting dunia saat itu dimana hampir seluruh dunia berada dalam kondisi dan nasib yang sama dan ini ada tawaran dari Soekarno bahwa ayo kita berjuang bersama membuat komunike membuat deklarasi dan lain sebagainya itu bagaimana Prabowo ini bisa menemukan momen yang seperti itu terserah momennya kayak apa yang ketiga saya kira hal yang perlu diperhatikan tadi kaitannya dengan kemampuan dan kemungkinan peran Pak Prabowo di masa kemungkinan yang akan datang itu hal yang dia sebutkan di situ yaitu bagaimana great powers ya great powers itu bisa menerima peran Indonesia gitu great powers ini tidak hanya state tapi ada aktor-aktor lain gitu ada aktor-aktor apa namanya organisasi-organisasi internasional kemudian bahkan bisa pengusaha senjata dan sebagainya gitu semuanya ini apa namanya harus kita lihat kalau kita ingin memainkan peran bukan untuk mencegah atau menghalangi tapi kita harus buat kalkulatif supaya peran kita menjadi strategis dan efektif gitu misalnya kalau kita tidak memikirkan itu dengan baik dan strategis itu bisa 10 tahun tapi dengan memikirkan itu bisa 2 tahun 3 tahun gitu dan yang keempat kalau menurut data dari statistia itu sampai sekarang ini donasi terbesar dari 10 negara itu tidak ada negara timur tengah kecuali Saudi Arabia negara yang paling banyak menyumbang orang Palestina itu siapa Amerika Serikat gitu Amerika Serikat kemudian Inggris kemudian sampai Jepang dan sebagainya Saudi itu berada di polisi atas negara-negara timur tengah yang kaya-kaya itu itu tidak banyak berperan tapi itu bisa juga pakai istilahnya begini kau yang membunuh kau juga yang bikin bisa kalau cara kita seperti itu bisa tapi intinya kita optimis tapi realistis jadi kalau saya tangkap tadi diukur juga kapasitas kita kan gitu jangan taktik strategi terlalu besar sementara kapasitas kita tidak bisa memenuhi taktik strategi itu akhirnya kan rugi kita sendiri baik terima kasih Kiai Shafik Kiai Umam sama-sama walaupun belum punya pesantren kita panggil Kiai pesantren unpacking Indonesia karena pesantrennya sekarang luas digital pesantren digital terima kasih insyaallah kalau ada nanti lagi perkembangan tentang Palestina kita akan dialog lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video